Hai teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mereview alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat video YouTube karena waktu itu saya pernah menggunakan mic kemudian mic kecil yang menggunakan Bluetooth kemudian subscriber saya bertanya Pak itu mic apa gitu ya sekarang saya akan mencoba untuk ah mereview teman-teman ya karena kita masih pemula kita pakai yang sederhana sajalah kalau kita pakai yang mahal-mahal belum ada uang nanti kecuali kalau kita sudah berhasil ada uang baru kita pakai ah mic wireless yang seperti mereka-mereka itu yang ada di YouTube itu saya cek harganya sekitar 2 juta lebih kalau punya saya ini harganya hanya 76.000 itu sudah plus angkos kirimnya teman-teman saya menggunakan tripod kecil ya tripod tripod kecil yang bisa taruh di meja kemudian untuk mic wirelessnya saya menggunakan ini teman-teman nah ini ya mic wirelessnya ini menggunakan mikro pun dan ini tipenya tipe C teman-teman ya tipe C maksudnya itu untuk USB nya itu model yang agak besar tapi bisa bolak-balik nggak nggak masalah dan disediakan juga untuk iphone teman-teman ya untuk iphone juga seperti ini sekarang coba kita buka isinya apa saja ya gambar depannya seperti ini teman-teman ya gambar depannya seperti ini kemudian kalau kita buka seperti ini teman-teman ya ini yang kita tancapkan di HP kita yang saya masukkan tipe C itu seperti ini jadi ini melebar teman-teman ya bisa bolak-balik kemudian yang kedua adalah mic ya micnya seperti ini teman-teman ini jangkahnya 20 meter loss jadi tidak ada tidak ada penghalangnya ya penghalangnya ya tadi kalau loss bisa 20 meter kemudian selain itu disini juga ada juga ada buku petunjuknya teman-teman ya ada buku petunjuknya di sini ya seperti ini ya buku petunjuknya seperti ini ya seperti ini kemudian disini juga ada kabel USB nya teman-teman yang digunakan untuk ngecas ya ini ada kabel USB nya digunakan untuk ngecas kalau adaptornya enggak ada adaptor kita bisa pakai adaptornya HP ya oke teman-teman sekarang kita langsung aja coba untuk bagaimana cara penggunaannya sebelumnya saya nyalakan dulu HP saya oke kalau sudah seperti ini nyala teman-teman ini kita pasangkan di sini kemudian kita nyalakan ini ya teman-teman bluetoothnya bluetoothnya kita klik kalau sudah nyala kemudian keluar tulisan seperti ini kita klik selesai teman-teman oke kemudian kita tekan micnya ini oh iya teman-teman maaf ini di micnya ini ada cas-casan ini juga tipe C ya tipe C jadi kalau habis kita cas pada saat kita cas di sini lampunya merah terus tapi setelah ini penuh lampunya akan mati ya akan mati kita tekan powernya sampai dia menyala hijau nah kalau memang hijau nya nyala terus seperti ini teman-teman ini berarti sudah on tapi kalau hijau nya ketap-kedip-ketap-kedip berarti bluetoothnya belum menyambung jadi alat kecil yang seperti ini ini tujuannya untuk menghubungkan ke bluetooth yang ada di HP kita sekarang kita coba teman-teman ya kita coba perekam suara kita rekam kita coba tes tes 1 2 3 tes percobaan di tes 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 1 2 3 sekarang kita coba dengarkan suaranya kita ulangi lagi tes tes 1 2 3 tes percobaan di tes 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 1 2 3 oke teman-teman keuntungannya disini suara-suara yang ada di luar sekeliling kita ya seperti noise ya itu tidak masuk teman-teman tapi kalau ada suara speaker yang besar speaker yang suaranya besar itu baru masuk tapi kecil sekali tapi rata-rata dengan harga Rp75.000 dengan kondisi yang seperti ini saya kira sudah bagus sudah cukup untuk kita pemula seandainya nanti kita jadi monet dan berhasil mau beli yang lebih bagus silahkan tapi awal-awal kita menggunakan yang sederhana seperti ini teman-teman ya oke teman-teman sampai disini ini barangnya teman-teman ya kalau teman-teman mau beli sampai disini review tentang mik wireless mikrofon yang saya gunakan suaranya juga bersih suaranya juga enak harga juga murah jadi cocok untuk pemula oke sekian dan terima kasih salam sukses untuk youtuber pemula selamat menikmati